Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GES Channel, Revolusi Belajar Tanpa Batas. Oke, dalam video kesempatan kali ini, kakak akan mencoba membahas soal geografi ya teman-teman ya. Nah, di sini materinya yaitu terkait dengan peta. Bagaimana cara mengubah skala peta yang diperbesar dan yang diperkecil. Di sini juga kakak akan mencoba trik kilat dalam mengerjakan soal peta ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kakak akan mencontohkan dua soal. Untuk soal yang pertama, silakan teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada dua gambar peta. Peta yang pertama ini ukurannya lebih besar dan peta yang kedua ini ukurannya lebih kecil. Namun di sini yang untuk peta yang kedua itu skala petanya sudah ketemu. Sedangkan peta yang pertama itu skalanya belum diketahui gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi di sini untuk petanya itu sama ya teman-teman ya. Gambarnya sama. Nah, pertanyaannya di sini berdasarkan gambar berikut skala peta 1. Nah, yang ditanyakan adalah skala peta 1. Berapa skala peta 1? Oke, di sini kakak memiliki yang namanya trik revolusi atau cara cepatnya ya teman-teman ya. Ingat, kalau kita mengerjakan soal seperti ini, kuncinya adalah semakin besar petanya, maka semakin kecil skala petanya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya semakin kecil petanya, maka semakin besar skala petanya. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Di sini untuk peta 1 itu kan lebih besar dibandingkan dengan peta 2. Maka, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, untuk skala petanya itu lebih kecil dari 1 banding 25 ribu. Itu cara cepatnya ya. Nah, untuk skala peta yang lebih kecil dari 1 banding 25 ribu itu hanya ada di pilihan yang B. Ya, nah ini jawaban cepatnya. Berarti jawabannya adalah 1 banding 15 ribu. Nah, kalau misalnya jawabannya lebih kecil dari 25 ribu semua gimana? Nah, otomatis kita harus menghitung ya teman-teman ya. Oke, cara menghitungnya, cara membuktikannya kita akan melihat rumus perbandingan 2 skala peta ini teman-teman. Untuk rumusnya di sini berarti P2 sama dengan J1 per J2 dikali P1. Nah, J1 itu apa? J1 adalah jarak 2 titik peta yang bersekala. Oke, jarak 2 titik peta yang bersekala ini berarti yang punya skala ini kan peta yang 2 ya teman-teman ya. Nah, untuk jaraknya itu adalah 6 cm. Sedangkan untuk J2-nya jarak 2 titik peta yang tidak bersekala. Oke, berarti yang nggak punya skala. Nah, yang nggak punya skala itu ini ya teman-teman ya. 10 cm. Oke, kemudian kali P1. Nah, P1-nya di sini adalah penyebut skala pada peta yang memiliki skala. Oke, P1-nya di sini adalah 25 ribu. Yang ini ya teman-teman ya, penyebut skala pada peta. Oke, kita masukkan saja nilai-nilainya. P2 sama dengan 6 per 10. Oke teman-teman ya, 6 per 10 dikali P1-nya. P1-nya adalah 25 ribu. Gitu ya. Oke, nah caranya gimana? Oke, kita coret-coret saja. Coret. 6 bagi 2 itu 3. 10 bagi 2 itu nilainya adalah 5. Gitu ya teman-teman ya. Oke, berarti 3 kali 25 itu nilainya adalah 75 ribu. Kemudian dibagi 5. Maka P2-nya di sini nilainya adalah 15 ribu. Gitu ya teman-teman ya. Berarti untuk skala peta pada peta 1 adalah 1 banding 15 ribu. Oke, maka jawabannya benar ya teman-teman ya. Dengan cara yang kita tadi ini. Oke ya, berarti benar. Oke, selanjutnya gimana jika soalnya adalah soalnya dalam bentuk bukan gambar. Misalnya seperti ini. Jarak antara kota X dan Y pada peta dengan skala 1 banding 20 ribu adalah 6 cm. Sedangkan jarak kota X ke kota Y pada peta lain tanpa skala adalah 3 cm. Skala peta tersebut adalah, oke, kita gunakan rumus trik revolusi ini teman-teman. Berarti peta yang ada skalanya itu 6 cm. Gitu ya. Sedangkan peta yang nggak ada skalanya itu 3 cm. Oke. Berarti kesimpulannya kalau seperti ini berarti petanya semakin kecil. Nah, petanya semakin kecil otomatis skalanya lebih besar dari 1 banding 20. Ya teman-teman ya. Berarti yang nilainya di atas 20 ribu itu kan berarti antara C, D, dan E. Gitu ya. Berarti yang A ini sudah pasti salah. Yang B juga sudah pasti salah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita akan mencarinya dengan menggunakan rumus tadi. Rumus perbandingan 2 skala ini. Kita gunakan rumus yang tadi ini. Nah, ketemulah J1. J1 itu adalah jarak 2 titik peta yang berskala. Yaitu nilainya adalah 6 cm ya teman-teman ya. Nah, yang ini 6 cm. Oke, kita tulis sebelahnya 6 cm. Kemudian J2-nya. J2-nya di sini adalah jarak 2 titik peta yang tidak berskala. Itu nilainya adalah 3 cm. Oke, kita tulis di sini nilainya adalah 3 cm. Kemudian dikali P1. Nah, P1-nya di sini adalah penyebut skala pada peta yang memiliki skala. Yaitu di sini nilainya adalah 20 ribu ya teman-teman ya. Oke, kita tulis di sini 20 ribu. Oke, selanjutnya kita masukkan rumus ini. Berarti P2 sama dengan J1. J1-nya adalah 6 cm. Kita tulis di sini 6. Kemudian dibagi 3. 3 ini dari J2 ya teman-teman ya. Kemudian dikali 20 ribu. Nah, selanjutnya kita tinggal coret-coret saja. Jadi, di sini 6 dibagi 3 itu nilainya adalah 2 gitu ya. Berarti 2 dikali 20 ribu. Nilainya adalah 40 ribu. Berarti skala peta untuk peta yang memiliki jarak X dan Y 3 cm itu adalah 1 banding 40 ribu. Berarti yang tepat adalah yang E. Bagi teman-teman yang mau berlatih silahkan. Teman-teman bisa berlatih. Ini ada sebuah soal ya teman-teman ya. Nah, silahkan teman-teman jawab di dalam kolom komentar. Cukup sekian. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam dari GS Channel. Terima kasih telah menonton!